Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset Berdasarkan laman Kementerian Kesehatan, Hari Buah pertama kali dilaksanakan di Berlin, Jerman pada tahun 2007. Berawal dari perkumpulan mahasiswa di Universitas Alice Salomon di Berlin yang mengadakan acara perkumpulan untuk membicarakan keahlian mereka dan kegiatan yang akan dilakukan. Kesimpulan dari acara ini adalah mengumpulkan sejumlah orang untuk membuat organisasi yang berdasarkan pada kegiatan sosial, yaitu antara lain berbagi makanan, buah, dan sayur agar tercipta solidaritas. Mengutip laman International Fruit Day, saat itu kue buah dan potongan buah segar diberikan kepada lebih dari 400 tamu. Ide ini pun terus berkembang dan dijadikan kegiatan yang berkelanjutan. Setiap tahun, Hari Buah Internasional mengangkat tema yang berbeda. Di awal penyelenggaraannya, tema yang diangkat adalah Come Together, yaitu mengajak orang-orang untuk datang, berbagi, dan menikmati buah yang diberikan. Selain tema yang berbeda, setiap tahun juga selalu ada buah yang terpilih sebagai Fruit of the Year. Dan Fruit of the Year pada tahun 2007 itu adalah Strawberry. Di masa pandemi seperti saat ini, konsumsi buah sangat disarankan untuk menjaga kesehatan dan juga imunitas tubuh, karena buah kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Asupan vitamin dan mineral dari buah yang kita konsumsi akan membantu proses metabolisme di dalam tubuh kita. Menurut Departemen Kesehatan, buah dan sayur yang wajib dikonsumsi adalah 300-400 gram per orang per hari untuk remaja, dan 400-600 gram per orang per hari untuk dewasa. Sederhananya, buah harus dijadikan bagian dari seimbang, minimum konsumsi 2 porsi per hari. Sebagai salah satu negara tropis, varian buah Indonesia dikenal sangat beragam. Menurut penelitian sejumlah nutrisiones, beberapa buah dengan kandungan gizi baik hanya bisa ditemukan di negara tropis seperti Indonesia, antara lain Matoa dan Sawo. Namun, tidak hanya buah lokal, banyak petani Indonesia yang juga sudah membudidayakan buah luar negeri dengan nilai gizi baik, seperti stroberi, blueberry, dan raspberry. Jadi ada begitu banyak pilihan buah untuk kita semua. Mari, makan buah! Tagarian, sedemikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah hari buah sedunia yang diperingati setiap 1 Juli. Subscribe YouTube channel TagarTV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kory Olivia, TagarTV.